Intro Walaikota Simulka, Hemsar Putaruk mengajak seluruh stokholder rumah sakit Ferdinand Lumbantobing mulai dari pimpinan, dokter, perawat hingga cleaning service agar meningkatkan pelayanannya terhadap pasien dan keluarganya sebagai uju tombak keberlangsungan rumah sakit Ferdinand Lumbantobing di masa yang akan datang hal itu disampaikan oleh Walaikota Simulka, Hemsar Putaruk saat memimpin apel pagi di rumah sakit kebanggaan daerah itu pada Rabu 8 Oktober 2019 lalu kata Sarfi, rencana Pemko Simulka membangun total rumah sakit Ferdinand Lumbantobing pada tahun 2020 yang akan datang harus diiringi dengan peningkatan pelayanan rumah sakit terhadap warga ia meminta para perawat ramah dan bisa mengendalikan emosi saat berhadapan dengan pasien, terutama keluarganya kata Sarfi, sebagai pelayanan rumah sakit tenaga medis tidak bisa mudah tersinggung dan sakit hati pasien dan keluarganya, kata Sarfi, seperti nasabah dalam dunia perbankan maka perlu diambil hatinya sehingga kepercayaannya berobat di rumah sakit di Lumbantobing Simulka perlu dijaga terus agar satu-satunya rumah sakit pemerintah di Simulka ini tetap eksis dengan baik oleh sebab itu saya minta saya sudah berupaya betul saya minta kepada kita semua jangan bisiknya saja nanti yang baik pelayanan kita tidak baik pertama adalah perawat tolong ramah terhadap pasien tapi kita sebagai pelayanan rumah sakit tolong jangan marah dan jangan tepat tersinggung layani pasien itu dengan senyum semasalah apapun banyaknya saudara-saudara di rumah tolong jangan dibawa ke rumah sakit sehingga menganggap keluarga pasien ini keluarga pasien ini kan aset ibarat bank kita ini mereka adalah nasabah tanpa ada keluarga atau orang yang masuk rumah sakit ini maka kita tidak dapat kerjaan apa-apa maka mereka juga nasabah nasabah itu harus dihargai bisa apa sebut 3 menit 1 pasien masih bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati